PEMBICARA 1 Yang harus diperhatikan adalah Pertama, bagian kepala Yang kedua adalah bagian dada Ketiga, warnanya Keempat adalah bagian punggung Yang kelima adalah bagian sayap Berikutnya harmonisasi Lantas yang keenam itu kondisi Berikutnya ukuran Dan yang terakhir, yang poin ke sembilan itu adalah tingkah laku Poin paling utama itu sebenarnya Terdiri dari kepala Dada, warna Dan sayap Keempat poin itu masing-masing memiliki bobot 15% Betul Kalau proporsional itu masuk ke dalam harmonisasi Harmonisasi itu poinnya adalah 10% Dari total nilai Total nilai maksimum disini adalah 100% Hari ini kita ada di kelas apa nih? Hari ini kita sekarang yang sedang berjalan adalah kelas eksibisi Kelas eksibisi ini adalah terdiri dari jenis Black Sheik atau Negri Genis Dan juga Nyasa atau Liliana Seharusnya kedua kelas ini tidak boleh dicampur Harus dibisa Tapi karena penggemar Liliana atau Nyasa Dan Black Sheik atau Negri Genis ini masih terbatas Akhirnya dengan pertimbangan tertentu Kedua kelas ini kita gabung Ini konsep ini meniru dua luar negeri Betul Betul Memang sepakam dari internasional Serat internasional atau memang dari KLS sendiri? Jadi begini Poin-poin penilaian ini sebenarnya adalah poin-poin penilaian yang sesuai dengan kriteria dari luar negeri Hanya bobot penilaian itu adalah modifikasi dari KLI Dan bobot penilaian ini tidak menutup pemungkinan bahwa satu saat mungkin ada revisi kedua atau ketiga sesuai dengan perkembangan yang akan terjadi Misalnya begini contohnya Sementara ini warna bobotnya adalah 15% Tapi tidak menutup pemungkinan nantinya warnanya itu adalah 25% Karena bagaimanapun juga harus kita akui bahwa Lovebird itu masih banyak orang mayoritas yang menilai dari sisi kecantikan warnanya Jadi mungkin kita sesuaikan dengan selera di Indonesia Kira-kira seperti itu Misi kedepannya apa om? Dengan KLI khusus gini itu prosesnya apa? Misi kedepannya sebenarnya adalah saya ingin mengadakan bahwa setiap daerah di Indonesia bisa mengadakan beauty kontes Tapi yang utamanya beberapa tahun kedepan saya ingin mengadakan beauty kontes antar negara ASEAN Atau mungkin kita isilahkan dengan ASEAN Cup Mungkin seperti itu Mungkin seperti itu Perkutut sendiri juga akan lintas negara Tidak menutup pemungkinan nanti kita akan seperti itu Kalau berarti kalau berbicara dengan natalitas negara Pakan penduriannya harus sama? Betul, betul Jadi kita juga harus Mungkin kita akan setuju dibanding ke Filipin dan ke Thailand Karena di ASEAN ini kedua negara ini adalah Yang populasi penggemar lepetnya Cukup besar Selain Indonesia tentunya gitu Jadi antara Indonesia, Filipin, dan Thailand itu mungkin harus duduk bersama Menyamakan kriterianya Sehingga tercapai satu standar penilaian yang bisa disetujui oleh ketiga negara tersebut Terima kasih